Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menyelenggarakan istighosa online yang diikuti oleh seluruh jamaah majlis taklim dan sholawat kawajah surdiqin Yang berada di Badas dan juga yang berada di luar daerah Badas Ini ada yang dari Jakarta, ini dari Papua Yang menggunakan laptop, juga menggunakan HP Pada kesempatan malam hari ini, kita baru pertama mengadakan pengajian online Dengan menggunakan fasilitas seadanya, Alhamdulillah dengan adanya Corona Kita semua ada hikmahnya jadi pintar semua Pada malam hari ini, saya berniat istighosa Dalam bahasa Arab istighosa, dalam bahasa Jawanya adalah Nyambat atau mohon pertolongan kepada Allah Supaya pandemi Corona yang sedang melanda negara kita tercinta Ini segera dihilangkan oleh Allah SWT Pada malam hari ini, kita istighosa kubro online di seluruh Indonesia Dan insya Allah bisa dilihat di seluruh Indonesia Bagi jamaah yang sudah sambung dengan server di majelis taklim dan sholawat wajah sudikin Pada malam hari ini, kita membaca istighosa memohon kepada Allah Dengan membaca protib Al-Khaddad Protib Al-Khaddad ini adalah bacaan doa yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Khadis Yang ditulis oleh Sayyid Al-Himam Abdul Al-Khaddad Zaman dahulu ketika ditulisnya ini Ada peristiwa di negara Arab dan Yaman Banyak wabah yang melanda negeri-negeri di Arab Terutama di Yaman Ada wabah seperti yang sekarang kita alami Bahkan sampai binatang-binatang buas keluar dari hutan Dan menyerang penduduk yang ada di desa-desa dan di kota-kota Sehingga beliau Al-Imam Abdul Al-Khaddad Ini memohon kepada Allah dengan berdoa Sehingga doa ini dinamakan Protib Al-Imam Abdul Al-Khaddad Mungkin jamaah baru mengenal doa ini Sebenarnya doa ini sudah saya amalkan Sejak tahun 1999 ketika saya masih bermukim di Jakarta Dan doa ini sudah diamalkan oleh sesepuh-sesepuh kita Para ulama di zaman perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia Para kiai, para ulama zaman dulu Mengamalkan protib Al-Khaddad untuk mengusir para penjajah Yang berikutnya Manfaat dari Protib Al-Khaddad Adalah Bagaimana ketika kita menghadapi pandemi seperti Corona ini Semoga Allah SWT Segera menghilangkan pandemi Corona dari negeri tercinta Republik Indonesia Kalau memang ini adalah ujian dari Allah Maka kita terima dengan ikhlas Akan tetapi kalau ini bukan ujian dari Allah Tetapi perbuatan manusia Kita memohon perlindungan kepada Allah Supaya Pembuat virus ini segera dimusnahkan oleh Allah SWT Maka pada malam hari ini mari kita Bersama-sama membaca Protib Al-Khaddad Semua sudah membawa kitabnya Semua sudah membawa kitab Sampun Jamaah yang di rumah sudah membawa kitab Sampun Saya mulai Sakit Assalamualaikum 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah